Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Kembali kita berjumpa dalam bincang-bincang Dengan poskota dan narasumber kami Dalam Tokso Poskota membahas COVID-19 Vaksinasi penegakan protokol kesehatan Dan pelaksanaan PPKM Saat ini saya berada di lokasi vaksinasi Di SDN 04 Kedoya Selatan Saya bersama Pak Lurah Kedoya Selatan Bapak Marwan Saari SH Selamat siang Pak Marwan Pak Marwan, bagaimana penegakan protokol kesehatan Dan penanganan COVID-19 di Kedoya Selatan ini Selama setahun belakangan ini Terima kasih Ibu Dalam langkah kita menanganan Protokol kesehatan di Kedoya Selatan Kita berkira sama dengan tiga pilar Satu PP dan unsur terkait Kita sering mengadakan rajin masker Dari gang ke gang yang diperlukan dengan tim Ronda COVID-19 tersebut Kita memasang Ronda Master Di mulai kita masing-masing Kita berjadwal dari area 1 sampai area 5 Dari gang ke gang kita melaksanakan penegaran kepada masyarakat Dan menurut edukasi juga kepada masyarakat Yang tidak melanggar protokol kesehatan Jadi masker, berkelumun, dan sebagainya Kita berikan simbawan untuk melaksanakan protokol kesehatan Artinya upaya pencegahan memutus mata rantai COVID-19 Sudah dilakukan dengan gencar Di Kelurahan Kedoya Selatan ini Baik melalui imbawan maupun rajin masker ya Pak ya Salah satu upaya kita juga untuk Memutus mata rantai penularan COVID-19 ini Adalah dengan pelaksanaan vaksinasi Yang saat ini sedang berjalan Kalau vaksinasi di Kelurahan Kedoya Selatan ini Bagaimana Pak pelaksanaannya? Pelaksanaan vaksin di Kelurahan Kedoya Selatan ini memang alhamdulillah Itu berjalan yang baik dan lancar Sudah ingin kebutuhan dan target kita Alhamdulillah Kita sudah alhamdulillah dari awal kita melaksanakan ini Sudah banyak orang kita yang dipaksin Pertama di SD01 Awalnya di SD01 Sekarang bintang KS54 Dan insya Allah biasanya kita akan memaksan vaksin mobile Di area 05 selama 3 hari Insya Allah besok Mudah-mudahan warga yang mungkin jauh kemari KS54 Akan divaksin di SWDRW 05 Di vaksin mobile Pelaksanaan vaksinasi ini Pak Apakah ada kendala? Bagaimana respon masyarakat sendiri? Apakah mereka semua mendukung Atau antusias ingin cepat divaksin? Atau masih ada yang menolak? Awalnya memang mereka banyak yang menolak Karena berita yang tersebut Ya banyak warga kita yang menolak Alhamdulillah sekarang Sejak ada informasi yang bagus Yang mungkin juga mereka lihat Banyak warga yang vaksin di sini Akhirnya banyak juga warga yang berminat Untuk divaksin makan Kita kan mengejadwal Mengejadwal untuk tiap ERC Atau tiap ERC kita targetkan Untuk datang ke SD04 ini Kalau kita tidak targetkan Atau dijadwalkan Maka akan berjumpul perumunan di sini Bu Sementara ini kita Satu titik budi SD04 Nanti besok kita akan buka vaksin mobile Di SD05 Sudah berapa persen Warga yang disaksin? Berkira-kira 45 persen Kira-kira targetnya Kita targetkan 300 Yang disaksin Nanti mungkin bertambah Dari target itu Karena Ini banyak Senaga medis kita Yang terpapar COVID-19 Jadi berkurang Jadi kita akan menambah lagi Nanti untuk target-target yang akan Kedepannya Bu Vaksinasi mobile itu Kapan mulai? Rencana hari ini Bu Jangan ada kendala Mungkin besok dimulai Hari-hari bawah Sampai yang dimasih Tiga hari Dia bertahan di RW05 aja Di warga usaha Yang mungkin Namain jauh kemari Karena mungkin terhalang Angkutan Ya nanti akan dibantu Dengan vaksin mobil Di RW05 Program vaksinasi Yang dilaksanakan Di RW05 Ataupun di kelurahan Kedoyah Selatan ini Betul-betul lancar Ya Kita mendukung semuanya Kita setiap hari Ada NETR hadir sini Membantu warganya Mengiring warganya Untuk dipaksin Di SD04 ini Terima kasih Pak Marwan Lurah Kedoyah Selatan Yang sudah memberi Penjelasan tentang Vaksinasi Yang dilaksanakan Di wilayah Kedoyah Selatan ini Tentunya kita berharap Semua Warga Mau segera Divaksin Kemudian kita juga berharap COVID-19 Segera berakhir Di Indonesia ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa BROKASUN BROKASUN Har 어울리